Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat mengukuhkan Forum Komunikasi Silaturahmi Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji atau FKS Patuh Jabar di Kota Bandung kami sore. Forum Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh tersebut akan menaungi sejumlah biro atau travel penyelenggara haji dan umroh di Jawa Barat sehingga akan lebih tertib dan aman bagi masyarakat. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat melantik atau mengukuhkan Kepengurusan Forum Komunikasi Silaturahmi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh atau FKS Patuh Jabar kami sore. Forum Komunikasi Silaturahmi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh merupakan tindak lanjut program kemenak Republik Indonesia yang dikenal dengan SIPATUH atau Sistem Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji. Forum Komunikasi ini akan menaungi seluruh biro atau travel penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh di Jawa Barat. Forum ini untuk memastikan kenyamanan serta keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah haji dan umroh. Ada beberapa program yang harus kita laksanakan. Pertama kita tentunya bertanggung jawab terhadap masyarakat Jawa Barat. Bagaimana masyarakat Jawa Barat ini terlindungi. Kalau mau dilindungi tentunya masyarakatnya harus dicerdaskan. Artinya kita punya pekerjaan mencerdaskan masyarakat Jawa Barat khususnya tentang umroh. Kedua juga tadi dalam sebutan Pementeri ada juga yang disebut pelaku daripada penyelenggara umroh itu sendiri. Ini juga harus dibina. Tidak hanya masyarakatnya dicerdaskan tapi penyelenggarannya juga harus mempunyai namanya tanggung jawab yang luar biasa. Sementara itu Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Seifudin menilai forum ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji dan umroh. Kementerian Agama Republik Indonesia pun terus memberikan terobosan terkait pelayanan ibadah haji dan umroh sehingga masyarakat akan merasa lebih nyaman dan aman. Ya intinya tentu kami pemerintah sangat mengapresiasi ya bersyukur dengan adanya forum ini karena ini adalah forum komunikasi seraturahmi diantara para pengelola penyelenggara ibadah umroh dan haji PPIU dan PIHK yang tentu forum ini punya makna yang sangat besar ketika mereka mampu mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan umroh dan haji. Harapannya tentu sejumlah regulasi, peraturan-peraturan dan ketentuan lain itu bisa disosialisasikan tidak hanya di kalangan para penyelenggara umroh dan haji itu sendiri tapi juga yang lebih utama kepada masyarakat luas karena masyarakat luas pun juga memerlukan pemahaman yang cukup bagaimana sesungguhnya peraturan-peraturan regulasi-regulasi terkait dengan umroh dan haji itu jadi harapan kita PPIU ke depan terus bisa ditangani oleh masyarakat itu sendiri sementara pemerintah fokus kepada haji dan lalu kemudian fokus untuk lebih memperbaiki regulasi-regulasi terkait dengan umroh dan membangun sistem pengawasan melalui aplikasi berbasis IT Selain mengukuhkan forum komunikasi silaturahmi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dalam kegiatan tersebut pun dilakukan penandatanganan fakta integritas antar kemenakan Wil Jawa Barat bersama Paul Dajabar dalam menjaga keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Yowana Kuniawan, Bandung TV